Halo assalamualaikum teman-teman ini kandang sampel yang digirim dari Jawa Timur untuk akan kita review ya di anu pakai rokok jadi ini kandang satu set ya untuk huyuh khusus huyuh karena ini kecil jadi telurnya bisa tidak jatuh ini di review satu nanti kalau memang bagus baru beli masal ini belum belum rakitan masih apa masih berbentuk ram ya tinggal nanti di cepet sama tang tang cincin sebenarnya cuman enggak usah tang cincin dulu sebenarnya pakai kabel tis dulu enggak apa-apa kalau kabel tis nanti kan mudah untuk nyopotnya karena ini kan hanya sampel kita mau setting dulu apakah memang benar-benar bagus kalau kualitas rapinya memang kurang karena manusia ini ini lebar ini kecil tapi yang lebih bernya ini tidak telur nggak masuk nggak keluar gitu dan kakinya enggak nyantol ke bawah tapi memang cenderung kakinya memang bisa masuk ya karena kalau biasanya pakai kayu itu kan ramnya bentuknya satu senti satu persatu senti itu jadi enggak mungkin kakinya masuk kalau ini bisa masuk karena lainnya luasnya ini kan segini jadi bisa plong gitu tapi yang yang lebih bijak itu memang harus di dicoba kayak aduh dicoba seperti ini ini kan sangat besar sebenarnya memang burung nggak bisa masuk cuman tikus kecil bisa masuk ya masuk tikus kecil terus ular itu bisa masuk misalkan memang di di pertengahan sawak ular itu bisa masuk lubang itu karena itu per tiga senti kalau nggak salah kalau ini satu setengah ini satu setengah senti yang itu tiga senti jadi memang binatang lumayan bisa masuk loh ini kok Oh ini miringnya saya kira enggak rapi ternyata miringnya tapi nih Oh yang ini untuk untuk bengkoknya nanti tempat makan tempat makan ini ada dua teman-teman ini kita akan nanti akan eh produksi masalah teman-teman baru negosiasi harga nanti kalau dapat harga bagus nanti mungkin bisa membantu teman-teman untuk bikin atau apa ya kalau membutuhkan kandang besi ini bukan pabrikan ya ini bener-bener home-made industri rumahan bener-bener ngelas satu persatu ini oke ya bingkok-bingkok dikit lah ini enggak apa-apa yang penting nanti kualitas dan harga itu yang paling penting karena untuk burung itu kan tidak tidak untuk kemewahan ya tapi yang penting ya dilihat rapi kalau dari jauh kalau dari dekat tidak begitu rapi yang kedua kuat kuat lama terus yaitu memang tapi kelemahannya memang kalau pakai besi kayak gini memang ini bisa masuk ular bisa masuk teman-teman ular bisa masuk tikus kecil bisa masuk itu kelemahannya disitu sebenarnya tapi kelebihannya kalau dilihat dari kandangnya ini udaranya maksimal ini jadi pengkapan kemungkinan minim ya pengkapan minim dan kuatnya luar biasa dan lebar gitu karena ini kan tipis kan tidak seperti kayu ada space untuk kayunya ya coba nanti kita akan rakit nanti saya akan tunjukkan saya rakitnya belum tahu nanti kalau sudah terakit aja ya Oke kita pasang sementara belum kita kabel kis apalagi belum kita cepet dengan tang cincin ya ini hanya saya tempelkan saja teman-teman jadi memang enggak begitu rapi lihat ya ada yang kecil ada yang besar karena memang ini manual tangan semua lalu ini pintunya ada dua pintu ada dua karena memang nanti ada sekatnya ada sekatnya teman-teman sekatnya disini nah sekatnya ini ini akan disekat di tengah sini jadi panjangnya ini ini adalah ini 75 eh 120 sorry 120 lebarnya panjangnya lebarnya 50 cm kenapa ini lebih muat karena tidak ada kayunya sebagai tulangnya kalau pakai kayu itu kan ada tulangnya jadi ada bagian yang semakin berkurang kalau ini kan memang bener-bener kita lihat ya dindingnya nah ini kalau kita hitung 100 120 120 cm x 50 cm itu jumlahnya itu 6000 cm persegi 6 meter persegi ya kalau mau dibagi burung sejumlah 40 burung itu pas 150 cm per burung pergerakannya pergerakan burung 150 cm jadi memang lebih longgar ini sebenarnya untuk untuk apa untuk puyuh dan ventilasi udaranya sangat bagus karena memang lubangnya gede cuman ada memang ada kelebihan dan kekurangan teman-teman ada kekurangan dan kelebihan kekurangannya ini memang kalau menurut saya kesimpulan sementara karena belum saya praktekkan ini bagusnya memang di klosos klosos yang benar-benar klosos ya jadi enggak ada hewan yang masuk karena ini tiga senti teman-teman ini lebarnya tiga senti memang bener burung nggak bisa masuk hanya kepalanya yang masuk cuman lubang segini ini ular bisa masuk misalkan teman-teman teman-teman punya lahan di sawah Oh iya tinggalan misalkan ada lahan di sawah dengan ini model open itu bahaya teman-teman karena ya itu nak tadi namanya bisa masuk ular bisa masuk tikus bisa masuk segini kurangnya dan sepanjang bawah ini memang bener ada bagian teman yang ngomong kakinya bisa masuk ya memang bener karena dari jaraknya ini oke sih satu satu setengah senti ya cuman karena panjangnya ini tidak sepadat model kayu yang satu senti x satu senti akhirnya ya memang begitu bisa aja kakinya masuk gitu ya ya pokoknya intinya kalau memang model sistem modern model klosos teman-teman saya sering pakai ini lebih murah juga sebenarnya dan lebih apa kokoh kuatnya kemungkinan ini bertahun-tahun berapa tahun ini kalau nggak kena hujan ya tapi yang teman-teman yang masih tinggal di alam masih di sawah atau di kebun gitu terus sistem kandangnya masih open janganlah pakai ini nanti kapok sendiri karena binatang bisa masuk gitu ya kita aja teman-teman reviewnya belum saya cepet nanti setelah saya cepet nanti saya videokan lagi caranya bagaimana sebenarnya cepetnya ada tang khusus itu tang apa tang cincin ya dicepet itu untuk permanenya tapi sementara nanti saya nggak tang cepet tapi saya pakai kabel tis saja karena ya namanya juga baru saya ini sampel teman-teman tadi tadi ini sampel sampel dari produsen Homet produksi rumahan yang ada di Jawa Timur karena saya ada beberapa pilihan kemarin pabrik di Jakarta terlalu mahal bisa dua kali lipat harganya kalau ini lebih murah nanti kita setting kalau teman-teman memang membutuhkan kandang yang murah tunggu saja ya tunggu saja saya akan bantu ya karena ada teman yang ngomong kemarin per seribu kandang besi harganya sekitar berapa 9 juta was itu terlalu mahal saya pengen pangkas parunya saja atau mungkin bisa lebih kurang lagi karena peternak ini kan istilahnya orang usaha tidak kalau ternak puyuh ini biasanya hobi sih hobi cuman memang orientasinya tetap pengen keuntungan ya pengen bisnis beda dengan ternak lobet atau tonak burung-burung ocean yang mahal jadi konsumsi kita adalah konsumsi orang yang ya dibilang ekonomi menengah kebawah karena memang butuh tambahan modal tambahan uang ya jadi nggak perlu kandang mahal sekali yang penting itu kuat murah dan tahanlah apa gitu ya nanti kita katakan review sudah jadi seperti ini udah berdiri sebenarnya karena yang bawah menyangga ini kita yang pojok sini udah berdiri tinggal nanti ragangan yang utamanya semakin kenceng ini yang terakhir kita tengah kita kunci jadi sudah kayak gini ini udah kuat ini baru atasnya belum yang depan nah kayak gini ini kan tidak mengganggu kan ini bisa dimasukkan nanti di tang ini juga gitu masalahnya kan nanti kan ini kan tempat kotoran ya jadi kalau kayak gini kan mengganggu yang ini di dalam makin kuat karena dia akan menguatkan bagian yang ini pojok sini pembajiku gitu jadi tinggal ini tinggal depannya teman-teman tinggal depannya depannya dikasih rongga di bawah ini untuk jadi masangnya yang ini yang di atas untuk kayak gini gitu sih ini teman-teman lebih jago daripada saya ini baru sampel yang dikirim dari teman yang di Jawa Timur nanti kita akan bantu pemasarannya paling enggak kalau bisa ini ya harganya harus sangat lebih murah dibanding kayu oke jangan-jangan PM jangan tanya-tanya harganya karena memang belum dirilis ini baru saya rakit dikasih sampel saja oke ya salam peternak Indonesia terima kasih